Jika Ramadhan 2015 di Makassar, bertabur pemain bintang, Liga Antarkampung atau Tarkat ini semakin populer karena bertabur pemain nasional. Tahun ini ada beberapa klub yang jor-joran mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk memperkuat timnya. Yang menjadi sorotan utama adalah tim bernama Nahusam FC yang dimiliki Nabil Hussein, pemilik klub ISL Pusamania Borneo FC. Nahusam membawa pemain top seperti Hamka Hamzah, Diego Michels, Zulkif Lishukur, sampai Jajang Mulyana. Bahkan bintang tim Nasi Games, Evan Dimas dan Hansa Muyama juga dihadirkan secara khusus. Sesaran utamanya ya, kita cuma ingin menghibur masyarakat aja dari sini. Dan kompetisi Liga di Indonesia juga gak jelas juga kan, jadi yaudah kami sepakat bahwa akan ikut turan main di sini. Ya semua merata ya, tapi yang ada beberapa yang seperti Horas, dia memakai Tibo Ferdinand, Leo Natupamahu, Abanda, bahkan Emrobi. Dan juga ada Putra Banca adalah pemain-pemain dari PSM itu sendiri. Selain itu juga ada klub OTP 37 yang memakai jasa Zulham Zamrun, Maldini Pali, dan tiga penggawasi geng Smuklis Hadi, Polosi Tanggang dan Agung Prasetyo. Sangat luar biasa bagi saya karena dengan adanya pembukuan sepak bola Indonesia, sangat luar biasa penonton yang tadi pas kita main. Terus dari tahun-tahun berikut juga sama seperti ini, karena tahun-tahun kemarin jarang pemain liga mungkin satu dua orang yang main. Tapi hari ini ada satu tim yang semua pemain liga, ada satu tim juga yang semua pemain liga, jadi ramai. Meski mengeluarkan uang yang tidak sedikit, namun para pemilik klub sepakat tidak ada unsur komersial pada turnamen yang rutin di gelar tahunan ini. Ini adalah misi sosial untuk menghibur masyarakat Makassar yang rindu pertandingan sepak bola bergensi karena pembekuan PSSI. Anggaplah kita kasih satu pertandingan 50 juta, penyisian ada tiga pertandingan berarti udah berapa tuh? Terus nanti selanjutnya, selanjutnya kayak gitu. Jadi mungkin ada pertambahan ya lumayan lah. Cuma sponsor kita oke lah. Ya untuk biaya ini ya lumayan lah ya kan, terutama di penginapan sama makan kita. Cuma ya Alhamdulillah semua ini kan ada sponsornya. Saya juga tahu kapan saya berbicara uang. Kalau bicara uang tentu ketika di klub saya bicara uang. Kalau di Liga Ramadan kayak gini saya tidak bicara uang. Itu lah buat kebutuhan hari-hari di Makassar. Cukup juga buat kirim ke keluarga. Itu rahasia lah. Yang penting buat ya secukupnya buat lebaran lah. Buat anggos buat lebaran. Wah, ya ada lah. Ada lah. Beruntung masih ada orang-orang yang peduli terhadap sepak bola Indonesia. Mau merelakan sebagian uangnya untuk menghidupkan pemain dan menghibur masyarakat Indonesia.